Intro Cerita cinta dua pasangan muda, Hito Felicia dan Stephen Wilona yang dulu seakan saling berkejaran memperlihatkan kemesraan, kini justru terlihat sebaliknya. Di saat Hito dan Feli kian lengket dan mesra, Stephen dan Wilona justru jarang terlihat lagi bersama. Meski masih kerap beradu akting di sinetron anak jalanan, namun di keseharian, keduanya seolah sengaja menghindari interaksi secara langsung. Stephen yang dulu selalu hadir di sisi Wilona hampir di sepanjang harinya, kini sudah tak terlihat lagi. Wilona kini lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta dan juga kadang dengan para fans yang datang ke lokasi syuting. Benarkah kasih asmara Stephen Wilona telah putus? Sama kakakku tersayang. Aku lagi ngapain lah? Makin main. Aku lagi main. Nah, ini kita tadi baru aja pesen. Kita lihat dulu ya. Karena emang kalau buat urusan makan, itu aku yang lebih ribut ngurus-ngurus ini. Dia mau cuma bagian makannya aja udah nanti. Walaupun dia nemenin, tapi kadang-kadang dia cuma main game aja. Dan aku juga cuma nonton doang. Yang penting ada. Yang penting ada aja yang nemenin. Oke. Sekarang aku mau nyobain dulu nih, sepiganya. Lagingnya lembut banget. Enak banget. Tapi sebelumnya aku pengen buka kado dari fans dulu nih. Ini tadi ada fans ngasih aku kado. Nih, ini pertama. Apa ya ini ya? Oh. Ini aku dikasih jam tangan. Baju. Baju. Superman. Couple. Cewek dan cowok nih. Ya udah, Pak Mirsa. Kalau gitu, sekarang karena aku sambil mau nunggu take lagi nih, sekaligus nunggu skenario-nya dulu turun. Dan aku juga habis makan, tiba-tiba jadi ngantuk. Jadi aku kayak pengen tidur-tidur. Buat menghimpun tenaga juga, supaya nanti fit lagi buat selanjutnya. Scene-scene selanjutnya. Ketika Stephen dan Wilona jarang bersama, spekulasi pun bermunculan, termasuk banyak orang mempertanyakan hubungan mereka. Padahal jika menoleh ke belakang, pasangan ini seolah tak terpisahkan. Kebersamaan dan kemesraan mereka dulu, bahkan mengantarkan Stephen dan Wilona menyabat gelar pasangan terdashat dalam ajang dasyatnya World 2016. Maka inilah sepenggal potret kebersamaan Stephen Wilona yang dulu kerap tampil di Intense. Tapi kini sudah tak terlihat lagi. langsung gak bisa. Coba setengah badan deh, setengah badan deh. Setengah badan deh, setengah badan tuh. Dua, tiga. Sabar, sabar, sabar. Sampai jumpa. Terima kasih ya, Pan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hahaha. Dikit ya. Oke, oke. When I see you smile. Hei. Hei. Terus, innang. Hei, kembali kita. Berbeda dengan hubungan Stephen dan Wilona yang dikabarkan renggang Pasangan Hito dan Felicia justru semakin lengket dan mesra Meski tak selalu bersama, tapi keduanya selalu menyempatkan waktu merajut kasih berdua Bahkan Hito dan Feli beberapa kali tampil bersama menyanyikan lagu duet mereka di panggung dasyat Maka inilah kebersamaan Hito Feli yang makin lengket saja berkebalikan dengan Stephen Wilona Kini berbeda Mesra gak? Mesra ya? Enggak! Enggak biasa aja Enggak, mesra-mesra nya bro ya Enggak, ini gak mau lu basah ketek lu Lu yang basah! Buat, buat jaga hubungannya ya Kita sempet-sempetin waktu kayak Feli lagi gak dasyat misalnya Kalau enggak dia keluar dasyat dia mampir ke lokasi aku, nemenin syuting Begitu juga kebalikannya, kayak misalnya Kalau aku sih mungkin jarang banget temen India dasyat kecuali kalau lagi perform atau lagi ada joke bareng gitu Tapi kan rumah dia sekarang udah sama-sama di Bintro Jadi aku sempet-sempetin misalnya pulang kampus ke Feli dulu atau Kalau callingan di sore nyamperin, jalan, makan, mongong kalau sempet Kalau enggak bisa break cepet gitu Berarti kita hari Minggu ya Hari Minggu sebenarnya Gereja bareng? Apa sih, kayak kita mengusahain supaya setiap hari Minggu tuh bisa gereja bareng dulu Baru bisanya udah mencari dia ngapain aku ngapain gitu Tapi selain dari hari itu gak ada, gak bisa pasti misalnya setiap hari Senin selasa atau apa gitu Enggak, tergantung callingan dia juga Kalau di Sinetron itu, pokoknya beda sama aslinya gitu Aslinya dia tuh kalau di Sinetron bisa romantis banget Tapi kalau sama aku, kalau dia romantis kayak gitu ke aku, aku malah geli Kayak gak cocok gitu Gitu, gitu ya Maksudnya, jadi gak ada cemur-cemur Nah, lagian aku tahu itu kan cuma acting doang Perjalanan Asmara, Hito, dan Feli yang genap 3 tahun 2 bulan pada tanggal 17 Mei mendatang Terus berjalan ke arah yang lebih serius Pasangan yang sudah saling mengenal keluarga satu sama lainnya itu Juga telah siap mengadakan pertemuan dua keluarga Lalu, seperti apa kemantapan hati Hito dan Feli membawa kisah mereka ke jenjang yang lebih serius lagi? Tidakkah Feli merasa cemburu melihat sang kekasih berakting mesra dengan raya di Sinetron Anak Jalanan? Ya, apa ya Ya, kita saling jaga hubungan Aku jaga hubungan sama keluarga Feli Feli juga jaga hubungan sama keluarga aku Dan ya, orang tua kita sih sebenarnya udah saling setuju Dari adik-adik, maksudnya kayak adik kakak Eh, maksudnya saudara-saudara Saudara-saudara jauh dulu dah Belum sih Oh iya Dia sih ada rencana ya Iya bro Tapi ntar ajalah kalau udah pada umur-umur serius Eh, kode cay, cay, cay Sama raya juga temenan Aku temenan juga sama dia Terus sama yang jadi Bella juga aku temenan Sama-sama temenan Dan menurut aku, emang dari awalnya kan Sama-sama udah tahu di dunia entertain Jadi udah ada risiko kerjanya masing-masing Jadi saling pengertian sama percaya aja sih Oh ya, modal kita percaya aja lah Ya, maksudnya itu nggak patut untuk dicenduruin sih Maksudnya, jadinya ntar protektif banget dong Kayak nggak boleh ada Justru kan kalau makin banyak yang ngefans Berarti makin banyak yang sayang sama dia Ya, anaknya ya gitu lah Baik Terus Anaknya Ya, tulus gitu loh Maksudnya dia nyayangin Feli Terus Tulus Tulus penyanyi Terus dia juga penyayang Iya, pokoknya Aduh, kayaknya ini deh Maksudnya Mantu hidangan Tuh, kayak Kalau sekarang mah iya Kalau mau nikah sama aku Nikah sama Mami juga Kayaknya harus dibawa soalnya Nggak bisa Makanya mau lihat nih Pas domber-dombat 25 Kalau belum yaudah Yaudah tetap nikah Maksudnya Masih dari sinetron anak jalanan Dan di tengah kesedihan Karena harus terbaring di rumah sakit Semalam dudung mendapat Kejutan ulang tahun Dari geng berondong tua Seperti apa Suka cita dalam perayaan Ulang tahun dudung Di kamar perawatannya Bagaimana curahan hati keluarga Serta sang ibunda Yang datang jauh-jauh Dari Cianjur Melihat kondisi dudung Dan inilah kebahagiaan dudung Dibalik kesedihannya Karena harus menjalani perawatan Di rumah sakit Seperti apa solidaritas Geng berondong tua Serta pemain anak jalanan lainnya Rayakan ulang tahun dudung Bersama-sama di rumah sakit Seperti apa pula Curahan hati istri dudung Yang tengah hamil besar Tapi juga harus merawat Sang suami di rumah sakit Bersama sakit